Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur sahabatku sekalian Ya, reformasi ekonomi dan revolusi digital yang semakin masif dari kerajaan Saudi Arabia membawa dampak signifikan pada berbagai sektor industri termasuk industri travel umroh Arab Saudi meluncurkan aplikasi nusuk yang memungkinkan jamaah membeli paket umroh secara langsung dengan harga yang murah Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan berdampak negatif pada industri travel umroh di Indonesia Dikabarkan, platform nusuk menyediakan kurang lebih 23 paket umroh dari berbagai provider dengan harga mulai dari Rp750 atau sekitar Rp2,9 juta per orang hingga Rp6,500 atau sekitar Rp26 juta Paket termurah yang ditawarkan oleh operator Brake for Umroh di luar tiket pesawat tetapi sudah meliputi visa menginap di hotel selama 5 malam dan akomodasi lainnya Sementara paket termahal dari Basma Imar Group menawarkan layanan transportasi VIP dan kamar hotel spesial Lebih murah jika membandingkan harga dari Gemenak dan sejumlah asosiasi persatuan travel umroh dan Haji Plus yang telah menetapkan standar biaya umroh 2023-2024 berkisar Rp28 juta hingga Rp33 juta per orang Setelur strategi ekonomi Arab Saudi ini bisa dianggap sebagai ancaman serius bagi industri travel umroh di Indonesia namun bisa dianggap menguntungkan bagi kaum muslimin karena berbiaya murah Pemerintah perlu mengkaji lebih mendalam tentang aplikasi nusuk Apakah aplikasi ini bisa dibuka begitu saja tanpa ada perlindungan atau harus terdaftar di Kominfo Apakah keselamatan jama' haji dan umroh yang menggunakan aplikasi nusuk tersebut terjamin? Yang perlu diwaspadai adalah aroma kapitalisasi di balik layanan jasa travel umroh dan haji mengingat Indonesia adalah penyumbang terbesar jama' ha umroh yang dari tahun ke tahun paling tinggi Bila ditelaah kebijakan yang dilakukan Arab Saudi di bawah kepemimpinan putra mahkota Muhammad bin Salman sedang berupaya untuk mengurangi ketergantungan ekonominya dari sektor minyak Salah satu yang digenjot adalah tentu saja potensi mereka di bidang haji dan umroh Ibadah haji sejatinya adalah fardu bagi setiap muslim yang mampu dan istito'ah Namun demikian Sari'a Islam juga menetapkan penguasa untuk mengurus pelaksanaan haji dan keperluan para jama' haji Sebabnya imam atau khalifah adalah ra'in pengurus rakyat Sabda Nabi SAW Imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus Hadis Riwayat Al-Bukhari Catatan sejarah menunjukkan betapa besar perhatian dan pelayanan yang diberikan para khalifah kepada jama' haji dari berbagai negara Mereka dilayani dengan sebaik-baiknya sebagai tamu-tamu Allah Pelayanan itu dilakukan tanpa ada unsur bisnis investasi atau mengambil keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji Semua merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara Semua aktivitas negara di era khilafah dalam pengurusan haji itu dilakukan dengan prinsip riayah pelayanan bukan bersifat komersil atau mengambil keuntungan dari jama'ah Berbeda dengan hari ini pengurusan haji diurus oleh negara masing-masing tanpa ada kesatuan pelayanan karena tiada kesatuan kepemimpinan Akibatnya sering muncul konflik kepentingan dari dan juga kesemeramutan semisal pembagian kuota komersialisasi hotel tiket, catering, dan lain sebagainya Para khilafah serius dalam pelayanan haji dan umroh Mereka benar-benar berkhidmat melayani tamu-tamu Allah sesuai dengan syariah Islam Tanpa pelayanan dari pemimpin yang bertumpu pada syariah pelaksanaan ibadah haji sering terkendala dan bukan tidak mungkin menjadi ajang mencari keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Demikian setelurku sekalian sebagai sebuah informasi dan juga pemahaman buat kita semua tetap semangat dan song-song perubahan besar ke depan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh